oke kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Utomo saya kali ini akan membahas bagaimana cara membuat channel stereo di mixer air ranger ataupun di midas m32 atau di x32 perlu diingat untuk membuat stereo dalam mixer ini ada beberapa yang perlu dipertimbangkan misal untuk membuat channel stereo itu harus di awal dari angka ganjil contoh misalkan 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6 dan seterusnya misalkan 13 dengan 14 kalaupun misalkan nanti ingin 14 dengan 15 tidak bisa jadi sebaiknya ketika misalkan ada channel yang ingin dibuat stereo itu harus dimulai dari angka ganjil itu yang perlu diperhatikan oke langsung saja kita buktikan nah pembuktian disini bahwa di channel misalkan saya ingin membuat channel stereo channel cukup mudah misalkan saya mulai dari angka channel 11 dan 12 tinggal saya klik disini tekan di tombol home langsung saja kita klik link ini tinggal kita tekan saja knop pertama dari kiri di bawah layar pertanyaannya do you want to link channel 11 dan channel 12 apakah anda ingin mengelink channel 11 ke 12 saya jawab yes dengan tombol di arah ke kanan ini oke yes jadi ketika ini dinaikkan 12 ini akan menjadi bersamaan seperti ini nah berikutnya bagaimana kalau terjadi channel saya 14 dan 15 walaupun ini saya klik disini pertanyaan nanti akan berbeda ini yang saya sampaikan bahwa harus di awal dari angka ganjil jadi ketika yang nanti saya pilih digenap dulu maka pertanyaannya tetap apakah dia akan 13 dan 14 kita coba do you want to link channel 13 dan channel 14 tetap walaupun channel kita nanti disini 14 dan 15 tidak bisa mister ini akan membacanya 13 dan 14 tetap di awal dari angka ganjil sebentar mari kita buktikan kita yes maka yang naik bukan 14 dan 15 tetap 13 dan 14 seperti ini jadi memang harus di awal dari angka ganjil dan ini langsung untuk panpot nya otomatis dia akan kalau ke kanan ke kanan yang ke kiri akan ke kiri sudah otomatis oke oke terlebih seperti itu mengenai membuat link atau membuat channel menjadi stereo jadi supaya kita lebih mudah mixing nya kalau misalkan seperti keyboard keyboard yang digunakan dan kita tidak perlu melakukan ehi dua kali jadi cukup satu kali ehi untuk dua channel yang sudah melakukan stereo sudah menjadi stereo ini itu kelebihannya oke terima kasih jangan lupa komen di bawah ketika ada masalah atau perlu didiskusikan kalau yang belum subscribe subscribe itu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih